Oke gengs, pada kesempatan kali ini, seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video ini, kali ini akan mereview penghasilan Youtubenya Rans Entertainment. Channel Youtubenya milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channelnya Rans, berdua di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share di setelah video. Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di setelah video. Tentu saja, disini saya akan mereviewnya, berdasarkan data dan fakta yang bersember dari Nox Influencer. Oke, selanjutnya kita beralih ke channel Youtube-nya Rans Entertainment. Disini postingan terbarunya Rans, yaitu video yang berjudul Raffi Ahmad kunjungin kosan Dimas ngobrol sampai makan siang bareng. Di posting 3 jam yang lalu dan telah ditonton 787 ribu kali. Postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Rans Entertainment, yaitu video yang berjudul Pusingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Rans Entertainment, yaitu video yang berjudul Dimas mau mandiri, di postingan 23 jam yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 2,3 juta fish. Lalu geng, postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Rans Entertainment, yaitu video yang berjudul Di postingan 1 hari yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,2 juta kali. Selanjutnya postingan terbaru di channel Youtube-nya Rans Entertainment, yaitu video yang berjudul Di postingan 1 hari yang lalu dan telah ditonton 73 ribu kali. Selanjutnya postingan terbaru di channel Youtube-nya Rans Entertainment, yaitu video yang berjudul Di postingan 2 hari yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 2,3 juta kali. Postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Rans Entertainment, yaitu video yang berjudul Dimas disuruh latihan, renang, ternyata pernah jadi atlet. Di postingan 2 hari yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,8 juta kali. Postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Rans Entertainment, yaitu video yang berjudul Rafathar Gak Mau Jadi Artis. Di postingan 2 hari yang lalu dan telah ditonton 63 ribu kali. Itu lagi yang postingan terbaru di channel Youtube-nya Rans Entertainment. Semoga jumlah penontonnya semakin bertambah banyak ya. Lalu postingan populernya atau postingan yang paling banyak ditonton di channel Youtube-nya Rans Entertainment, yaitu video yang berjudul Prank Papa Raffi Sekeliling Papa Ada Rambutan Di postingan 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 21,1 juta kali. Postingan populer berikutnya di channel Youtube-nya Rans Entertainment, yaitu video yang berjudul Di postingan 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 18,1 juta kali. Lalu yang postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton berikutnya di channel Youtube-nya Rans, yaitu video yang berjudul Raffi Sekeliling Papa Raffi Sekeliling Papa Raffi Sekeliling Papa Raffi Sekeliling Papa Di postingan 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 17,1 juta kali. Itulah postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel Youtube-nya Rans, semoga ada postingan populer yang baru dan jumlah penontonnya melebihi postingan populer utama saat ini. Selanjutnya kita langsung beralih ke Nox Influencernya Rans Entertainment Di sini bisa kita lihat subscribernya Rans telah mencapai 18,5 juta subscriber UTW 19 juta subscriber ya, semoga sampai dalam waktu dekat. Berikutnya rata-rata views-nya itu mencapai 3,37 miliar views, naik sebanyak 0,1% Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah views-nya trans meningkat terus ya. Lalu kita beralih ke status channelnya Data diperbarui pada tanggal 3 bulan 12 tahun 2020 Dari segi channel, channelnya Rans menempati peringkat global di urutan 224 dunia Sedangkan di negara Indonesia menempati peringkat 4 Lalu tampilan rata-ratanya atau rata-rata views per videonya Rans itu mencapai 1,23 juta views Sedangkan dari segi tampilan rata-ratanya channelnya Rans menempati peringkat global di urutan 7582 dunia Semoga kedepannya peringkatnya Rans semakin meningkat ya, semakin naik. Amin Lalu geng, kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya Rans Entertainment dari YouTube berdasarkan Nox Influencer Taksiran penghasilan bulanannya itu mencapai 1,9 miliar rupiah sampai 6,65 miliar rupiah CPM-nya mencapai 11 ribu rupiah sampai 38,51 ribu rupiah Jadi CPM itu merupakan singkatan dari cost per mile atau bahasa Indonesia-nya biaya per seribu iklan Jadi seribu iklan itu dihargai atau nilainya mencapai di interval 11 ribu rupiah sampai 38,51 ribu rupiah Lalu geng, Rans Entertainment analisis skor Nox-nya itu mencapai 3,98 dari 5 Itu dikategorikan Great Job Dalam 30 video terbaru yang ditampilkan Rans Entertainment Vue subs-nya itu mencapai 5,60% dikategorikan Bagus Lalu likes views-nya mencapai 4,22% dikategorikan Luar Biasa Kemudian comment views-nya mencapai 0,23% dikategorikan Luar Biasa juga Kemudian dislikes views-nya mencapai 0,06% dikategorikan Luar Biasa juga Kemudian kita beralih ke perkiraan geografi pemirsa atau perkiraan orang-orang dari negara mana saja yang telah menonton videonya Rans Entertainment, Raffi Ahmad dan Nagita Slapina Di sini tercatat ada Indonesia tentunya mencapai 57% Lalu ada Malaysia mencapai 20% Berikutnya ada Kenya 2% Amerika Serikat 2% Lalu ada Perancis 1% Ada India juga 1% Berikutnya Finlandia 1% Kemudian ada Taiwan mencapai 1% Berikutnya ada Jerman mencapai 1% Dan lainnya mencapai 14% Jadi itulah geng review penghasilan Youtubenya Rans Entertainment Channel Youtube-nya Raffi Ahmad dan Nagita Slapina Berdasarkan Noxian Planser ya Jadi itu hanya taksiran atau hanya estimasi atau perkiraan Oke geng, sekian content kali ini Tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share di Instagram videonya Apabila dari kalian ada yang ingin merekes Siapa lagi yang mau di review silahkan komen di bawah ini Apabila dalam video ini ada salah kata saya mohon maaf Thanks for watching, terimakasih sudah menonton Sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton!